Terima kasih Maka dua orang disini yang mau mengusir ibunya yang sudah tua ini Dia belum mati lagi Udah kewatur pula harta warisannya Ini ah Gak tau diri ini mama sendiri kok Ini dia mausnah Tak masuk surga Siapa itu Sungguh sangat miris Kembali terjadi kasus anak menggugat orang tua Demi harta warisan sebuah rumah mewah Viral di media sosial Peristiwa ini terjadi di kebuatan Aceh Tengah Provinsi Aceh Anak perempuan yang diketahui seorang pegawai negeri sipil Atau PNS Ini tega menggugat ibu kandung Dan adik-adiknya Serta meminta mereka pergi dari rumah Keluarga warisan Mendiang sang ayah Dalam video amatir tersebut Terdengar suara seorang perempuan Yang merekam satu rumah besar tingkat dua Bercat merah muda dan coklat muda Terlihat juga wanita lanjut usia Yang ia sebut sebagai ibu kandungnya Hari ini kami sidang lapangan Ini rumah yang disengketakan Ini rumah ibu saya Ibu saya masih hidup Ujar perempuan yang merekam video tersebut Hari ini kami sidang lapangan Ini rumah yang disengketakan Ini rumah ibu saya Ibu saya masih hidup Ada anak durhaka Dua orang disini Yang mau mengusir ibunya yang sudah tua ini Ya Dia seorang pegawai negeri sipil Di negeri Takengon Ya Orang Takengon Masyarakat Takengon harus tahu ya Ini ibu Mak sini mak Ini ibu Sudah tua Tapi digugat-gugat ya Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu Belum tentu kita nikmati Maka salah satu investasi akhir sampai ke alam berzak kita adalah Pembangunan Pondok Pesantren Di antaranya yang terpercaya Pembangunan Pondok Pesantren Gunung Pandak Malang Rekaneng Wakafnya BRI 1174 01 00554 560 Atas nama Pondok Pesantren Gunung Pandak Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705 Berkeriskinya Anaknya anak soleh solehah Menjadi penghafal Al-Quran Dan negeri ini menjadi Beldatun toyi batun warabun wafur Pahala terus mengalir Meski umur kita telah berakhir Lebih lanjut video menunjukkan Dua orang anak dari ibu Yang sudah lanjut usia itu Menggugat ibu kandungnya sendiri Dengan gugatan sengketa rumah Ada dua orang anak durhaka disini Yang mau mengusir ibunya sendiri Yang sudah tua ini Dia adalah seorang pegawai negeri sipil Di Tekengon, Aceh Masyarakat Tekengon harus tahu ini Ini ibu sudah tua Tapi digugat-gugat ya Tambahnya Rekaman gambar kemudian terlihat Menyorot ke arah seorang perempuan muda Mengenakan jilbab warna pink Dan masker hitam Yang sedang berjalan ke arah rumah Peristiwa ini Lantas semantik emosi sejumlah warganet Mereka menganggap Tindakan ini sebagai suatu Yang tidak berkeperimanusiaan Dan tidak tahu diri Terlihat di kolom komentar Mereka mengkritik tajam Kelakuan sang anak kandung yang tega Menggugat ibunya sendiri Karena masalah harta Ibunya saja digituin Apalagi masyarakat Nggak akan dilayani dah Sama ibu kandung sendiri Aja kejam Gimana sama orang lain Tulis para netizen Dalam kesempatan yang sama Was juga geram dengan perlakuan anak durhaka semacam ini Was juga membeberkan bahwa Orang yang tega menggugat orang tuanya Hanya karena harta warisan Tidak akan mencium Bau surga Ini tanah-tanah dia Dia belum mati lagi Udah kewatur pula Harta warisannya Tak mencium bau surga Orang durhaka Tak masuk surga Siapa itu Durhaka pada orang tua Dia mau pergi haji Dia pergi haji Mak Aku tak bisa membahagiakan kau Mestinya aku membayarkan ONH Mestinya aku membawa engkau ke Makkah Aku tak bisa Ini di tanah-tanah dia Mau berangkat-berangkat dia Berangkat di tanah suci Ini harta dia Pula ditahan Disuruh pula bagi dia Sebelum mati La illaha illallah Muhammad Rasulullah Naik darah cinggir Ada sesuatu yang tak bisa kita bayar dengan uang Tak bisa dibayar dengan uang Yang bisa merasakan ini Orang yang orang tuanya sudah meninggal Yang masih hidup tak bisa Lam ya'rib malam ya'ub Yang tak pernah merasakannya Tak bisa menceritakan Karena tak bisa dirasakan Setelah orang tua itu tak ada Barulah kita rasa dunia ini hampa Tak ada gunanya Duit itu tak ada gunanya Mobil itu tak ada gunanya Rumah itu tak ada gunanya Apapun tak ada gunanya Waktu dapat saya kelar doktor Dari Sudan Pulang saya ke rumah Tak ada gunanya Tak bisa lagi diceritakan Dulu apapun yang dapat diceritakan Ma'aku dapat sorban dari Ma'aku dapat peksi Setelah pulang-pulang Pulang dari Brunei Dapat gelar Home visiting profesor Di Universitas Islam Sultan Sarim Adi Tak ada gunanya Paling-paling ditulis di Balehu aja Profesor Untuk nunjukkan bahwa kita bukan Ustadz kaleng-kaling Nanti setelah dia tidak ada Barulah kau cari mana kain yang pernah dia pakai dulu Mana saja ada yang dulu dia pakai waktu sholat Dimana dia dulu sering duduk Bekas tempat duduknya aja pun bisa menghilangkan dulu Tempat dia duduk dulu Tempat dia duduk makan kacang sambil minum teh Duduk kau disitu Kur'an yang dia baca dulu Lengkap dengan rehalnya Bangun kau tengah malam Kau bentang saja ada Duduk kau disitu Kau buka Kur'an yang dia baca dulu Hilang rindu Tapi setelah dia tak ada Makanya mumpung dia masih tidak ada Cium latangan Penuh latangan Cium latangan Kalau kau ada duit Kirim Tak bisa Karena cari makan jauh Pak Ustadz Mesti terbangun dari Sumatera sampai kemari Apa boleh buat Memang begitu kondisi ekonomi kita sekarang Allah tidak marah Tapi kalau kau mampu Kirimlah Siapa orang yang kira-kira bisa digaji dibayar Untuk memasakkan dia di rumah Berkirim Karena sampai masanya nanti Duit yang banyak itu Tidak ada gunanya Sebanyak apapun kau sip Tidak ada rasanya lagi Hampat dari kulit Mampu mumpung dia masih ada Idul Fitri paksa-paksakanlah pulang Mahal tiket pesawat Tabunglah Teleponlah Masih ada dia Menyambut telponmu Berikan HP Yang kira-kira lama Dia pakai Tinggalkan Ini chargernya Ini handphonenya Ini baterenya Persiapan Kalau rusak Pasangkan di sini Nanti kalau aku telpon Sampai masanya nanti Handphonenya berbunyi Tapi tak ada Selagi dia masih ada Senangkanlah hatinya Kirimkanlah kain Kain itu tidak akan dia pakai Tapi insya Allah Menyenangkan hatinya Ketika hatinya lapang Lapang Rizki Ketika hatinya senang Senang Tapi kalau sudah hatinya sepit Meleleh air matanya rindu Karena tak pernah kau telpon Disitulah Awal Azab Allah Kau akan berenang dalam Kesan saran Mudah-mudahan Allah Mengampuni dosa kita semua Dosa kita semua Melepuh kulitnya untuk menyekolahkan kami Tak dapat kami balas Wali ummah hatinya Emak kami Sembilan bulan puluh hari kami di kantongnya Dua tahun kami disusukan Mengalir darahnya dalam badan kami Tak dapat kami balas Tak dapat kami balas kebaikannya Sekali teriakannya saat mengeluarkan kami ke alam yang fana ini Tak dapat kami balas kebaikannya Kalau dia masih hidup Sohih jasadaha Sihatkan badannya Hawi imanaha Kuatkan imannya Berikan dia istiqamata Berikan dia istiqamata dalam iman dan islam Kalau dia sudah meninggal dunia Lapangkan huburnya Ya Allah Nawir kabraha Terangkan makamnya Ya Allah Jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman syurga Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lobak neraka Jadikan anak-anak kami Anak-anak yang berbakti kepada orang tua Jaga anak-anak kami Dari segala perbuatan maksiat dan dosa Ya Allah Kami sudah banyak buat silap salah dan dosa Sudah lama kami jadi orang-orang yang rugi Jadikan kami orang yang bertawabat di bulan mulia ini Ya Allah Jadikan kami orang yang mensucikan hati Jadikan kami abang-abang yang salih Kalau ajal kami sampai Malaikal maut tiba mencabut nyawa kami Jadikanlah yang terakhir keluar dari mulut kami La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW Kalimantu haqim alaiha nahya Dengan itu kami hidup Dengan itu kami mati Dengan itu kami nanti akan dibangkitkan Dia bilang Masha' Rabbana atina fi dunia hasana Wa fil akhirati hasana Wa qina'adza banar Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Walhamdulillahi rabbil ma'alamin Nonton video ini Jangan lupa subscribe Untuk mendapatkan video selanjutnya Dari channel ini Dari channel ini Jangan lupa subscribe Terima kasih.